Intro Seperti inilah suasana sepi di jalan masuk kuburan muslimin yang berada di jalan Kiai Haji Abul Hasan Samarinda yang biasanya dipadati oleh peziara ketika mendekati bulan suci ramadhan. Bahkan nyaris aktivitas peziara tidak terlihat. Sepinya peziara ternyata berdampak pada penjual kembang musiman yang berada di area kawasan kuburan muslimin. Meski saat ini terbilang sepi, ternyata masih lumayan dari tahun sebelumnya di awal pandemi COVID-19. Sepi ini? Sepi ya? Sepi ini? Kemarin Jumat yang rame itu? Ah? Minggu kemarin? Minggu kemarin agak rame. Rame sebentar aja sih setelah ini nggak lagi. Ini mungkin nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu, Sampai Senin. Biasa puncaknya itu ya? Ya, puncaknya Senin nanti. Nggak sama sih kan ini belum masanya nih. Jadi nanti kalau sudah nanti sampai Rp10.000 satu gini. Kenapa nggak masuk kok? Satu gini Rp10.000. Laki-laki yang antan. Ini masih sampai harga ini Rp7.000. Oke, coba artinya masih normal lah? Nggak normal sih, sudah naik. Biasanya kan kalau harga biasa kan cuma Rp5.000. Jadi sekarang berapa? Sekarang harganya sudah Rp7.000. Sudah Rp7.000. Sudah Rp7.000. Jadi kalau biasa naik nanti sampai Rp10.000. Padang sampai Rp12.000. Kalau ibunya sendiri, ini ngambil dari orang juga atau beli dari orang juga atau? Ngambil, ngambil dari orang-orang ke sini. Pesan. Jadi sih sehari sampai ini sebelum ini sehari Rp50.000. Rp50.000. Rp50.000 gini. Artinya kalau itu habis atau kita? Padahal juga habis, kalau rame ya habis. Kalau rame ya habis. Kalau Rame ya habis. Kalau ngisah, besoknya bisa dijual lagi sih dengan harga yang jatuh. Kita ambil Rp7.000 nih ya. Jualnya Rp10.000 nih ya. Jual kita Rp10.000. Terus kalau sudah kayak gini, ini bisa kita balikan modalnya aja. Kan sudah jelek kan? Udah berapa lama kita jual kembang? Rp10.000 tahun om. Rp10.000 tahun. Artinya masa pandemi ini pengaruh nggak? Ngaruh banget. Ngaruh ya. Kalau tahun tadi sepi banget. Sepi. Sepi hari terakhir aja yang rame tahun tadi. Ini juga nggak. Kalau ini sih lumayan sih agak. Sudah orang nggak. Sudah mulai-mulai datangan. Sudah mulai datangan orang. Nggak, tapi takut lagi. Kalau tahun tadi itu parah. Kalau rame-nya itu sekitar mau dekat puasa. Puasa itu rame. Tapi ini udah Jumat udah rame. Karena orang udah ibaratnya udah nggak takut lagi sama COVID. Kan kalau tahun kemarin agak-gakak COVID sepi. Nggak ada yang jarah. Tapi Alhamdulillah tahun ini mereka udah berani. Ibaratnya nggak takut lagi sama namanya COVID. Jadi mereka udah berani jarah. Alhamdulillah mulai rame dari Jumat tadi. Karena Jumat tadi kan tanggal merah. Mungkin yang mau rame-nya lagi nanti mau dekat puasa. Sehari atau dua hari mau dekat puasa rame. Tapi kalau sementara ini masih terlihatin. Masih sedikit ada-ada yang jarah juga. Tapi begitu rame lah. Kecuali yang kalau kemarin yang hari Jumat atau apa yang tanggal merah itu. Itu rame. Kalau abang sendiri kan ini bang. Sudah berapa lama bang di sini bang? Dari kecil. Dari kecil kan? Iya. Artinya ada juga nggak bang. Ngingatkan warga itu artinya jarah-jarah atau apa. Nanti terakhirnya ada. Kalau itu sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing. Ibaratnya udah tahu bahaya COVID itu bagaimana. Ya kita mau ngasih tahu ya susah juga. Karena kan kesadaran dari masing-masing hati dah. Nah gitu. Kalau untuk penjual-penjualan sini bang. Ini artinya. Sudah mulai. Kalau jualan ini jual kembang ini udah ibaratnya udah tradisi. Udah mereka udah jualan. Udah tradisi dari dulu. Iya dulu kan rame. Tapi kan buatnya mereka kan tahu gara-gara COVID mungkin ada begitu rame atau enggak. Tapi yang rame pas positif itu pas sehari dua hari mau dekat puasa. Itu positif rame nya. Warga serta penjual kembang musiman meyakini angka penjualan serta peziarah akan meningkat menjelang tiga hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Bayu Kaltim Tara TV melaporkan.